Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi robila alamin, wassalatu wassalamu ala, asyrofil anbiyai wal mursaliin, wa ala alihi wassohbihi ajmain. Sahabat YAMYAM 28 yang dimuliakan Allah. Pada awal penciptaan, Allah menciptakan Adam alaihi salam dalam keadaan yang sempurna dan lengkap. Hal ini membantah teori dari orang-orang yang tidak berilmu, bahwa manusia berevolusi yang digambarkan seperti manusia purba. Allah menciptakannya dari saat pertama Adam alaihi salam diciptakan sebagai makhluk yang berakal, dapat berbicara, dan dapat memahami apa yang dikatakan kepadanya dan dia menjawab dengan benar. Allah memberitahu Adam alaihi salam tentang umur yang ditulis untuknya, bahwa dia akan hidup seribu tahun. Manakala umurnya telah mencapai seribu tahun kurang empat puluh, malaikat maut datang kepada Adam alaihi salam untuk mencabut nyawanya. Adam alaihi salam pun menyangkal keinginan malaikat maut. Dia membantah malaikat yang hendak mencabut nyawanya sebelum ajalnya tiba. Adam alaihi salam menghitung sendiri umurnya tahun demi tahun. Maka Adam alaihi salam mengingkarinya karena lupa. Dan inilah yang mewarisi sifat anak cucu Adam alaihi salam. Mereka mengingkari seperti Adam alaihi salam mengingkari. Mereka lupa seperti Adam alaihi salam lupa. Oleh karena itu, Allah memerintahkan penulisan dan kesaksian untuk mengantisipasi pengingkaran orang-orang yang ingkar dan kelupaan orang-orang yang lupa. Lalu bagaimana Adam alaihi salam wafat, dan bagaimana cara pemakaman jenazahnya. Simak kisah lengkapnya dalam video ini, dan jangan lupa subscribe channel ini, agar mendapatkan informasi pembahasan materi terbaru. Tatkala maut datang menjemputnya, Adam alaihi salam merindukan buah-buahan surga. Hal ini juga menggambarkan kecintaan Adam alaihi salam kepada surga dan kerinduannya untuk kembali kepadanya. Betapa tidak, sementara dia pernah tinggal di dalamnya, merasakan penuh dengan kenikmatan dan keindahannya untuk beberapa saat. Ketika perpindahannya ke alam akhirat telah dekat, Adam alaihi salam mengetahui bahwa anak-anaknya tidak mungkin memenuhi permintaannya. Mana mungkin mereka bisa menembus menuju surga dan memetik buah-buahannya. Namun, bakti mereka kepada bapaknya, mendorong mereka untuk berangkat mencari apa yang diinginkan Adam alaihi salam. Saat belum jauh anak-anak Adam alaihi salam meninggalkan bapaknya, mereka telah dihadang oleh beberapa malaikat yang menjelma dalam wujud orang laki-laki. Mereka telah membawa perlengkapan untuk menyiapkan orang mati. Para malaikat memperagakan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap jenazah seperti yang terjadi pada zaman ini. Mereka membawa kapan, wawangian yang semerbak, kapak, cangkul, dan alat gali yang diperlukan untuk menggali kubur. Ketika anak-anak Adam alaihi salam menyampaikan tujuan mereka dan apa yang mereka cari, para malaikat meminta mereka untuk kembali kepada Adam alaihi salam, karena bapak mereka telah habis masa usianya, dan telah ditetapkan ajalnya. Manakala para malaikat maut datang kepada Adam alaihi salam, Hawa pun mengenalinya sehingga dia berlindung kepada Adam alaihi salam. Sepertinya Hawa hendak membujuk Adam alaihi salam agar memilih hidup di dunia, karena para rasul tidak diambil nyawanya sebelum mereka diberi pilihan antara kehidupan dunia dan akhirat sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w. kepada kita. Adam alaihi salam tidak mempedulikannya dan memarahinya dengan berkata, Menjauhlah dariku, karena aku pernah melakukan dosa karenamu. Adam alaihi salam mengisyaratkan rayuan Hawa untuk makan pohon yang terlarang saat keduanya berada bersama di surga. Lalu para malaikat mengambil ruh Adam alaihi salam, dan mereka sendiri juga yang mengurusi jenazahnya, dan menguburkannya, sementara anak-anak Adam alaihi salam memperhatikannya. Kemudian para malaikat itu memandikannya, mengkavaninya, memberinya wangi-wangian, mensolatinya. Selanjutnya para malaikat itu menggali kubur untuk membuat liang lahat, memasukkan dan meletakkan Adam alaihi salam di dalam kuburnya. Lalu mereka menutupnya dengan bata. Kemudian mereka keluar dari kubur dan menimbunkan tanah kepadanya. Para malaikat mengajarkan semua itu kepada anak-anak Adam alaihi salam. Mereka berkata, Wahai Bani Adam alaihi salam, ini adalah sunnah kalian. Yakni, cara yang Allah pilih untuk kalian dalam hal mengurusi jenazah kalian. Cara ini adalah syariat umum yang berlaku untuk seluruh rasul dan semua orang beriman di muka bumi ini, mulai sejak saat itu hingga sekarang. Dan cara apapun yang menyelisihinya berarti menyimpang dari petunjuk Allah, yang besar kecilnya tergantung pada kadar penyimpangannya. Barang siapa melihat tuntunan kaum muslimin dalam urusan jenazah yang diajarkan oleh Rasulullah salallahu alaihi wasalam, maka dia pasti melihat kesamaan antara hal itu dengan perlakuan para malaikat kepada Adam alaihi salam. Sepanjang sejarah, petunjuk ini pun telah banyak diselisihi oleh sebagian besar umat manusia, terutama orang-orang kafir. Padahal para malaikat telah mengajarkan secara langsung kepada anak-anak Adam alaihi salam. Ada yang membakar orang mati, membangun bangunan-bangunan megah seperti piramid, untuk mengubur orang mati dengan meletakkan makanan, minuman, mutiara dan perhiasan bersamanya, dan lainnya. Semua itu telah menyelisihi petunjuk yang telah Allah syariatkan kepada jenazah Bani Adam alaihi salam. Kisah ini diambil dan disarikan dari sumber hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad dalam Zawaidul Musnad Jilid 5 halaman 136. Ibnu Kasir berpendapat bahwa, sanatnya sahih kepadanya, yakni kepada Ubay bin Kab dalam Al-Bidayah Wan Nihaya 1 halaman 98. Sedangkan Al-Hajsami berpendapat, diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad. Rawi-rawinya adalah rawi-rawi hadith sahih, kecuali Uti bin Damurah. Dia adalah rawi sika, Majmaus Zawaid 8 halaman 199. Semoga kita dapat ambil hikmah untuk selalu mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Allah berfirman yang artinya, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula, bagi perempuan yang mukmin. Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan, yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. Ya Allah berikanlah kepada kami hidayah dan cahaya yang menyinari hati, dan istiqomah menjalankan perintahnya dan larangannya. Amin Ya Rabbal, Alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TAMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.